Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa waktu lalu saya berjalan-jalan setelah membaca berita di salah satu media online bahwa Kota Raha itu memproduksi sampah kurang lebih 1,7 ton per hari Luar biasa ketika saya membaca berita itu Kota sekecil ini itu kemudian produksi sampahnya lumayan tinggi 1,7 ton per hari Karena penasaran, maka saya coba keliling di beberapa titik pembangunan sampah Dan saya melihat ada fenomena aneh di sana Ya patut disebut fenomena aneh Karena sampah berserakan di depan bak sampah Jadi bak sampahnya kosong Tetapi di depan bak sampah yang kosong itu berserakan sampah Saya kira ini fenomena yang harus menjadi perhatian bersama Karena kita perlu menyadari bahwa sampah itu menjadi salah satu hal yang membuat citra sebuah kota itu rusak Jadi ketika sampah itu dibiarkan berserakan di mana-mana Ketika sampah itu dibiarkan berserakan di mana-mana Mau tidak mau, suka tidak suka Sampah ini kira-kira akan menjadi citra buruk buat sebuah kota Nah makanya dalam kegiatan HNI Beberapa waktu lalu Sesumbar saya mendengar Geluhan dari beberapa panitia Ataupun dari beberapa peserta yang datang dari berbagai daerah Mereka bertanya tentang Kok bisa di kota ini banyak sampah Nah ini kritik Yang harus kita dengar Kita harus peka dengan kritik seperti ini Apa yang salah sebenarnya dengan fenomena ini Apakah fenomena ini bisa kita kategorikan biasa-biasa saja Atau memang ada yang salah Ternyata Fenomena ini ada sesuatu yang salah di sana Cara membuang sampah kita sebenarnya masih geliru Jadi kita buang sampahnya itu pakai motor Pagi-pagi umpama, sore atau malam Nah buang sampahnya itu Kadang kita langsung buang dari atas motor Tidak turun lalu kemudian menyimpannya di dalam bak sampah Ini yang geliru Jadi begitu kita sudah sampai di depan bak sampah Seenaknya kita melempar sampah itu Kita tidak tahu, kita tidak mau peduli apakah sampah itu masuk bak atau tidak Yang jelasnya kita buang sampah Nah pada akhirnya Ketika orang melintas Bau busuk Menyingat Kemudian ditambah dengan pemandangan Yang kotor bahkan jorok Kalau orang mungkin yang sudah Yang tidak terbiasa dengan hidup bersih ini Hal wajah Tidak Bukan masalah besar sebenarnya Tetapi kalau orang yang peduli dengan kebersihan lingkungan Maka ini menjadi hal besar Ini hal aneh yang mesti dipikirkan solusinya Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi Memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal Menjaga kebersihan kota dari sampah Kalau seandainya di tempat kita Ataupun di bungan kita Itu ada bak sampah Maka sebaiknya mari kita fungsi kan Lalu bagaimana mungkin kita berharap Bahwa daerah kita akan menuai pujian di luar sana Jikalau ketika mereka datang berkunjung Ke kota Ke kota raha ini Yang notabene sebagai bekota kabupaten muna Sampah itu berserahkan di mana-mana Nah ini merupakan ya Pekadian rumah buat kita bersama Baik itu dari pihak eksekutif Baik itu pihak legislatif Ataupun pihak masyarakat pada umumnya Karena tanggung jawab terbesar kita adalah Mencoba membangun citra positif Buat daerah kita Membangun citra bahwa Daerah kita ini daerah terbaik Sebagai kabupaten tertua di selesai tenggara Kabupaten muna seharusnya Menjadi sebuah daerah percontohan oleh daerah-daerah lain Saya yakin ketika image positif Sudah bisa kita bangun dari pusat kota ini Maka selanjutnya Desa, kelurahan Yang berada di luar Ibu kota kabupaten muna ini Dengan sendirinya akan berubah Ini mungkin hal menarik yang perlu disikap secara serius Terutama pemerintah Masalah sampah Bagaimana membangun kesadaran masyarakat dalam hal membang sampah Demikian Hal aneh yang bisa kita kritisi Dalam rangka membangun kota kita menjadi kota yang lebih baik Tapi ini sesungguhnya bukan Menjelah daerah ini Bukan Ini hanya sekedar kritik Kritik tentu sangat dibutuhkan dalam pembangunan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!